Hai semuanya, selamat datang kembali di game minecraft lagi. Seperti biasa, sebelum kita lanjutin videonya, gue minta kebaikan kalian untuk klik tombol subscribe-nya agar gue bisa mendapatkan 100.000 subscriber di tahun 2022 ini. Oke, mari kita lanjutkan lagi petualangan kita di minecraft survival paling the best ini. Oke, jadi di episode, eh bukan di episode ya, maksudnya di video sebelumnya gue ada insiden ya. Cuman dengar gue rada bingung sih untuk menjelaskan insidennya itu. Ya, pokoknya kalian bisa lihat di sini, itu hampir semuanya gue enchant. Oh ya, di sini gue punya silk touch tapi udah sekarat karena gue buat ambil batu. Lalu ini juga gue dapet lagi nih, unbreaking 3, fortune 2, efficiency 3. Nah, ini juga ada beberapa yang gue enchant gitu lah. Jadi insiden, insiden. Oke, maksudnya insidennya itu, kan pertamanya itu nether portal gue itu ada di sini. Nah, jadi nether portalnya gue pindahin ke sebelah sini, ya kan? Oh ya, btw untuk nether portalnya udah jadi seperti ini, coy. Wih, keren banget ya. Ini baru bagus, coy. Di episode sebelumnya tuh aneh banget, ya kan? Nah, sekarang udah gue rapihin jadi seperti ini. Oke, oke, kita bakal lanjut bahas, coy. Tadi gue ngaur terus, coy. Soalnya gue bingung apa yang pertama yang gue bahas gitu, coy ya. Jadi ya pelan-pelan aja lah kita bahasnya. Oke, jadi kita mau lanjut ke insidennya itu ya. Nah, untuk insidennya, pas gue pindahin portalnya ke sini, itu pas di dalam nethernya itu pindah tempat gitu ya. Nah, pas dari dalam nether gue mau menuju ke upper world, yaitu nethernya malah pindah gak tau dimana, pokoknya di sekitaran sana gitu, coy. Nah, itulah insidennya. Jadi gue kan punya XP banyak ya. Nah, XP-nya itu gue pake, maksudnya gue habisin ya. Gue habisin buat enchant semuanya, coy. Soalnya gue mau bundir. Itu cara satu-satunya kita kembali ke nether. Lalu kita hancurin portal yang ada di nether. Nah, lalu kita bundir gitu, coy. Lalu kita bakalan masuk lagi lewat over world. Ya, kurang lebihnya kayak gitu, coy. Semoga aja kalian paham ya. Kalau misalkan kalian gak paham, ya sudah. Mendingan kalian gak usah dipikirin. Karena gue juga pusing, coy. Intinya sekarang XP gue jadi 4 lagi ya. Dan disini masih belum merapih ya. Rencananya gue mau full menggunakan stone. Sumpah berantakan banget bawahnya, bodo amat lah. Ternyataan mau gue fullin gitu loh. Cuman gue males ya sudah lah. Kita bakalan tutup dari atas langsung, coy. Jadi untuk episode kali ini, rencananya gue pengen bikin cow farm. Atau cooker cow farm. Ya, nantinya membakar sapi otomatis gitu, coy. Sebelum kita menuju ke inti video kita, yaitu membuat cow farm. Gue bakalan parming-parming batu dulu ya. Untuk apa? Yaitu untuk mengisi yang bolong-bolong tadi, coy. Sebenernya gue udah punya silk touch. Tapi untuk silk touch-nya udah sekarat ya. Sementara kita ambil cobblestone aja. Lalu nanti cobblestone-nya kita bakalan bakar. Nah, nanti dia bakalan berubah menjadi stone ya. Kalau misalkan sudah dibakar. Oke, disini gue bakalan ambilin dulu batu secukupnya. Kemungkinan sampai picek batu-batuan gue habis. Wah, gila sih ini. Sepertinya gue harus bikin stone generator atau cobblestone generator, coy. Lama-kelamaannya ini bakalan dalam dan bakalan habis gitu ya. Oke deh. Nanti mungkin di episode atau kapan gitu ya. Sebenernya kita harus pulang. Dikarenakan disini gue sudah mendapatkan lumayan banyak batu. Bukan banyak lagi nih, mah. Satu inventory hampir ya. Wah, ini keren banget ya. Kalau misalkan dibikin kayak castle gitu, coy. Lumayan lah. Bisa kita agendakan. Intinya untuk survival kali ini gue gak mau cepet-cepet bikin mega project. Takutnya gue keburu bosen gitu. Kalau misalkan udah bikin mega project, coy. Tapi kenapa kalau misalkan gue bikin mega project? Kalau misalkan project-nya gagal itu gue selalu bosen. Itu, coy. Yang ngebikin gue selalu buat survival baru. Makanya untuk survival kali ini, gue mencoba untuk pelan-pelan dan fokus untuk melawan ender dragon, coy. Karena gue belum pernah banget ya bikin yang namanya enderman farm. Gila, ini keren banget sih survival gue. Sangat the best lah pokoknya. Ini adalah the best survival. Ini udah kebayang banget ya. Bakalan bagus gitu, coy. Kalau misalkan maps-nya sudah besar gitu, coy. Oke, kita bakalan langsung aja bakar semuanya. Sambil nunggu dibakar, kemungkinan kita bakalan mempersiapkan bahan yang kita perlukan. Sini gue membutuhkan observer. Cara bikin observer tuh gimana ya? Kita coba cari observer. Oke, kita membutuhkan redstone. Kita kekurangan redstone. Kita ambil dulu. Redstone tuh gue punya banyak ya. Jangan bersedih. Nah, kita membutuhkan 5 observer. 1, 2, 3, 4, 5. Sip. Kita membutuhkan juga 5 lava. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Nice. Mungkin kita butuh 4. Kita simpen. Nah. Tali sudah 4. Eh, dah. Kembali kemencet. Mungkin yang gue juga butuh ini. Cobbled deepslate. Kita butuh banyak coy. Untuk deepslate soalnya buat terraforming. Biar gue gak bolak-balik ke rumah. Gue bakalan bawa kasur. Let's go. Rencananya, gue pengen bikinnya itu di bawah sini. Dan gue gak pengen. Kalau misalkan map gue tuh datar doang coy. Jadi gue pengen ada naik turun-naik turunnya lah ya. Nah. Kita bakalan terraforming dulu. Atau kita rapihin dulu ya. Let's go deh. Kita bakalan rapihin. Wow. Ternyata ini udah hampir selesai nih. Oke. Gue mau coba rapihin dulu nih ya. Biar cepet kelar coy. Soalnya lumayan luas juga nih. Bolongannya. Tuh ya. Lumayan luas ya bolongannya. Mari kita coba isi. Kayak gini. Biar keliatan lebih bagus nanti nethernya coy. Kalau kayak gini kan aneh kayak. Ini tinggal. Sedikit lagi. Lalu disini gue sisain nih. Ada tiga stack. Takutnya nanti gue butuh ya. Buat bikin stone brick. Wow. Gila sih ini. Keren banget. Cuman masih belum full detail ya. Ininya nih. Masih belum gue samain. Pake. Deep slide cobblestone. Ini gue terinspirasi dari survivalnya saya. Keren banget ya. Asli loh. Nice. Ini udah rata. Saatnya kita bikin. Cooker. Sapi. Otomatis. Oh iya. Gue belum ambil lava. Nanti aja deh lava belakangan lah ya. Rada males coy. Gue harus ke bawah tanah untuk mengambil lava ya. Kita ambil persediaannya. Oke. Sip. Oh iya. Gue mau ambil full water source dulu. Atau dua ember air ya. Wah. Kebun gue udah panen. Oke lah. Gue mau panen dulu deh. Katanya sih panen wheat pake fortune. Itu bisa mengganda coy. Tapi gue gak tau juga ya. Nanti kita coba. Panenin ini ya. Apa namanya. Gandumnya pake fortune. Disini gue mau coba. Panen sugar can pake fortune dulu ya. Nah. Untuk sugar can disini gue dapet dua stack. Lebih 14 ya. Kita bakalan simpan aja. Waduh. Udah mau full. Udah full malah. Gimana ya. Terus auto chest lagi sih di sebelahnya. Nanti deh. Kamu panen dulu deh. Oke. Mari kita lihat hasil yang gue dapet. Gue dapet satu stack 24. Dan bijinya itu banyak banget coy asli. Gila sih. Mari kita tanam kembali ya. Dan di sini gak mau ambil apa ya. Sugar can kali ya. Gue kurang begitu butuh untuk sugar can sekarang. Nah kita simpen. Nah gue juga mau memperbanyak sapi nih. Biar lebih enak nanti ya. Gak usah gue perbanyak lagi. Tinggal kita masuk-masukin aja ke sistemnya. Meskipun sistemnya belum jadi gak boleh coy. Rencana dulu ya. Yang penting. Sini sapinya udah ready. Banyak kan enak. Malesnya di MCB itu. Rada sulit coy untuk nasi makan ya. Kalau misalnya di PC kan tinggal klik kanan tekan aja tuh udah. Enak gitu coy. Kalau di PC tuh. Eh kalau di PC. HP tuh kita harus nyari tulisan fitnya dulu gitu. Kalau gak ada yang ada dia kepukul nanti ya. Kelain sepertinya sudah. Kita bakalan balik lagi ya. Bisa ada yang love love it. Belum kawin. Kasian. Gak ada ininya. Nah, 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 nah. Nah, 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 sip. Oh, oh, di sini ada sapi. Kita pukul aja. Please dapetin kulit. Karena gue lagi butuh banget kulit coy buat bikin item frame. Nice, dapet. Oke, mari kita ubah si sugar can ini menjadi bone meal. Sebelahnya juga. Kita bagi dua biar cepet ya. Dan BTW di episode berapa ya? Kalau masalah episode kemarin kali ya. Gue tuh naruh bambu coy. Ternyata bambu gak bisa dijadikan bone meal lah. Gue baru tau ya. Oke, dari tadi gue ngawur banget nih sama inti video gue ya coy. Ya, maklum lah namanya juga survival ya kan. Sip. Sekarang mari kita ade. Oke, oke, please. Mampin gue. Tadi niatan mau ambil air aja gue. Eh, gue mau bikin full water source. Biar gak usah bolak-balik nanti. Sip. Kita ambil secukupnya dulu. Dua dulu. Lalu kita bakalan bikin sistemnya. Jatuh. Padahal gue udah bikin capek-capek tangga. Tapi gue mau langsung lompat aja coy. Kita buat dari sebelah sini. Untuk sistemnya gue pengen bikin 5 sistem. Makanya disini gue bikin 5 absorber, 10 hopper, dan 20 chest. Kita bakalan mengawali dengan menaruh 2 chest seperti ini. Lalu taruh hopper. Bentar. Mepet gak dia ya? Enggak ya kayaknya. Enggak terlalu mepet ya. Oke, oke, oke. Kayak agak ke belakangan coy. Lebih baik mepet ke sana. Kalau ke sana tuh masih bisa dihancurin. Nah, kalau di sebelah sini tuh udah gak bisa dihancurin gitu ya. Udah patent. Sip. Kita ulangi lagi ya. Aduh. Nah. Jadinya seperti ini. Check. Testing. Test. Oke, tadi ada kesalahan di sebelah sini. Gue bakalan perbaiki. Kita agak maju kayak gini. Lalu ini sih kayak gini. Sip. Nice. Lalu gue bakalan isi. Saigen. Nice. Ini juga. Sini. Oke, nice. Nah, ini salah nih observer-nya. Harusnya dispensernya disini. Oke, kita isi dulu. Kita taruh observer disini. Lalu disini kita taruh dispenser ya. Nah, gue bakalan lanjut lagi untuk naruh saigen di sebelah sini. Eh, bentar. Eh, bentar. Sini. Kita bakalan isi lagi satu blok. Lalu naikin. Ini juga naikin. Nice. Kita bakalan taruh saigen di sebelah sini ya. Oke. Oke. Otomatis loh. Oke. Gak apa-apa tuh. Oke ya. Gue lupa bikin crafting table sih. Kita bikin crafting table disini aja lah. Lalu kita taruh disini. Salah juga sih. Gue naruh chest-nya di atas. Harusnya gue taruhnya di sebelah sini coy. It's okay. It's okay. No problemo. Oh, gue juga lupa buat redstone lagi buat bikin dispenser ya. Tadi gue mau bikin apa? Lupa. Oh iya, mau bikin saigen. Nah, taruh saigen disini. Lalu kasih water bucket. Lalu tinggal kita naikin aja ininya 2 blok. 1, 2. Nice. Wow. Cukup tinggi juga ya. Untung aja gue bikinnya di bawah ya. Abis. Yaudah, kita pakai yang muasi aja. Nah, ini kita kasih 1 blok. Nah, tinggal diisi sapi aja deh di sebelah sini. Oke. Oke, jadi kemungkinan gue bakalan copy dulu ya. Ini kan ada satu nih. Kita bakalan bikin 4 lagi berarti ke pinggir. Oh iya, ada satu yang kurang. Kita butuh kaca. Biar kita bisa ngelihat nanti pas sapinya dieksekusi ya. Jahat juga sih, tapi ya isu oke lah. Yang penting menguntungkan untuk kita. Untuk dispensernya, kalian bisa taruh disini. Lalu kalian kasih lava satu aja. Gak usah banyak-banyak. Kita bakalan tutup lagi. Dan kita bakalan bikin button. Nah, kita taruh button-nya disini. Nice, aktif. Kita coba pencet. Oke, lalu kita coba. Ini ada kesalahan. Ada kesalahan teknisi. Waduh, waduh, waduh. Wey, sabar wey. Lampanya keluar-keluar coba. Bentar, bentar, bentar. Harap dimaklumi. Karena gue nih orang yang ceroboh sekali sih. Ampun. Nah, kita taruh disini. Baru nih sekarang betul. Aduh, aduh. Panas, panas. Aduh, kebakar dong. Nah, kita coba testing. Good boy. Berhasil. Nice. Tinggal mengikuti aja ya. Di sebelahnya. Oke. Akhirnya kelar juga. Ini cukup pusing juga sih tadi. Ternyata disini gue kelebihan 10 chest. Gak apa-apa lah ya. Nah, jadi kalian bisa lihat disini ada dirt. Jadi sementara gue tutup dulu. Gue mau parming dulu si sapinya biar banyak. Nanti kalau misalnya udah banyak. Baru diubah lagi pake seigen. Nah, sekarang saatnya kita menghadeh. Atau mengmales. Pokoknya itulah apalah. Yaitu memindahkan sapi-sapinya ya. Kita butuh dua-duanya dulu. Pelan-pelan. Oke, kita coba hancurin. Satu. Lalu kita tarik. Eh, eh, eh. Woi, woi, woi. Jalan. Astaga. Ada pelan-pelan mumpul coba. Oke, kita pancing dulu semuanya biar mau masuk. Ayo masuk, masuk, masuk. Ada yang masukkan. Tali. Eda. Nah. Sampai nombor-nombor kerjaan. Ayo turun, 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 turun. Nah, mari kita masukkan dia ke sini. Yuk, yuk, bisa yuk. Cepet naik. Eda. Kesono, kesono. Haa, gue balik jatuh lagi. Buru. Cepet. Keburu malam ini. Kita kejar. Kejar jam tayang ini. Aduh, apa sih? Sumpah. Ayo, ayo, ayo. Oke, sabar aja pelan-pelan. Dorong. Nice. One more. Dorong. Nice. Oke. Terus, kalau misalnya talinya gue cobotin, ini dong. Dapat, G. Coba kita buka dulu. Nah, sip. Dapat-apat. Oke, kita tutup lagi. Good boy. Eits. Eits. Andai ini tidak ada jangit nih, gue. Sambil nunggu sapi-sapi ini pada besar. Ini udah mulai pada besar, gue sih. Udah ya, kayaknya udah pada besar semua ya. Oh iya, udah pada besar semua ya. Oke lah, karena udah pada besar, jadi kita bakalan langsung aja nih. Lanjutin build ininya. Sigennya ya. Sepertinya, sepertinya sigennya kurang. Oh iya, disini gue udah mempersiapkan bahan. Jadi, rencananya gue bakalan desain ya. Nggak mungkin sistemnya kayak gini doang. Eh, maksudnya buildnya kayak gini doang. Kurang bagus aja gitu ya. Nanti gue bakalan desain biar lebih bagus nantinya. Crafting table mana? Oh ini dia. Nah jadi, ininya kita bakalan taruh sigen di sini. Nice. Eh, ini harus hati-hati nih. Taruh sigen. Sip. Udah ya, jadi airnya nggak ngalir. Soalnya kalau misalkan dikasih sigen tuh, airnya tuh ngalir gitu coy. Biar dikasih sigen, biar airnya nge-stop. Pokoknya tinggal diisi sigen aja sih ini yang di dirt-dirtnya ya. Wah ternyata ada bocil satu tuh. Nggak apa-apalah. Biarin aja, cuma satu doang. Oh ini juga ada bocilnya lagi. Gue pikir udah gede, udah gede semua. Nggak apa-apalah. Ini juga masih ada satu. Waduh lumayan. Rugi tiga sapi kita. Eh udah, nggak apa-apa. Nah, kita tutup bagian sebelah sininya ya, biar si sapinya nggak keluar kayak tadi. Tutup aja semuanya. Sedikit lagi nih. Kurang satu. Nice. Nah, sekarang mari kita coba kasih makan sapi-sapinya coy. Semoga aja berfungsi dengan maksimal. Lala, oh ini yang tadi. Yang tiga tadi. Gue pikir pada keluar sapinya. Kan aneh. Oh, ini udah. Ini ada berapa sih? Empat ya. Rata-rata empat sapi coy. Ini agak-agak lumayan banyak nih. Nice. Itu tinggal kasih makan aja seperti ini. Nanti yang bocil-bocilnya itu seharusnya turun ke bawah ya. Seharusnya. Nanti coba kita coba lihat. Ini kira-kira berfungsi nggak? Oke. Kita coba lihat. Nice. Jadi sapi-sapinya pada turun ke bawah ya. Tinggal kita tunggu sapi-sapi ini besar. Lalu kita bakalan bakar. Yoi. Tinggal dipencet aja dikulau bisa lebih besar. Nah, karena masih kecil jadi mereka belum kebakar ya. Nanti kalau misal nunda kebakar. Di A.K.O. Nah, langsung masuk ke chase gitu jauh. Nice. Untuk mesinnya sudah berfungsi dengan maksimal. Sekarang saatnya kita build ya. Disini gue udah bikinin sketch-nya. Kurang lebih untuk sketch-nya seperti ini. Gue kasih jarak tiga blok, tiga blok gitu. Disini juga sama. Nah, sekarang langsung aja gue mau bikin. Ini coy. Apa yang namanya? Gue lupa coy. Nah, yang ini nih. Oh, koblet deepslut. Ya pokoknya tidak. Oh, deepslut aja. Nah, kita bikin empat. Langsung aja kita time to build. Mari kita... Hmm, bentar-bentar-bentar. Oh, iya. Yaudahlah. Kita bakal naikin disini. Satu, dua, tiga, empat. Lalu kita bakalan fullin aja coy. Mengikuti ininya ya. Apa sih tutup ya? Ya ada cobblestone juga ding. Ya pokoknya tinggal diikutin aja sampai kesebelasan aja. Nice. Kurang lebihnya seperti ini. Ini udah mulai kelihatan ya. Mantap. Gue bakalan bolongin kayak gini. Nah, jadi dibolongin kayak gini coy. Lalu mengikuti di sebelahnya juga kita bikin seperti ini ya. Aduh, ada yang salah tuh. Sekarang mari gue mau bikin ini nih. Wallnya ya. Kita bikin satu stack aja. Nice. Nah, ini kan udah bolong-bolong kayak gini nih. Tinggal kita isi wall. Seperti ini coy. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Wuh, keren ya. Jadi kayak berpadu gitu loh. Asli bagus banget. Gue suka banget. Nah, kita lanjutin aja yang di sebelahnya mengikuti ya. Nah, kita lanjutin aja. Wuh, lihat ini. Ini keren banget sumpah. Gue suka banget coy asli sama desain ini. Disini nanti pintu. Ini masih ada yang kurang. Kita isi lagi. Nice. Sedikit lagi ya. Waduh. Sampai keluar-luar coba. Maklum. Namanya juga di handphone. Jadi sering lah miss-miss ya. Oke, sip. Sudah kelar. Saatnya kita langsung menuju ke lantai kedua. Ini kan lantai pertama nih. Atau bagian bawahnya. Kita bakalan bikin bagian atasnya. Atau bagian atasnya seperti biasa kita pakai kayu spruce. Terus gue bakalan bikin dulu stairs disini. 36. Kita bakalan kasih stairs kayak gini. Terbalik gitu ya. Di setiap. Apa namanya ini? Yang sisi inilah pokoknya ya. Gue gak tau coy. Ya pokoknya kayak ginilah. Tinggal diisi aja. Nice. Untuk di sebelah sini juga sama. Mengikut ya. Saatnya di sebelah sini. Gue bikin kayak gini. Ditambah lagi ya stairs-nya. Menghadap ke atas gitu. Tinggal diisi aja. Di setiap. Yang ada spruce testnya coy. Di apa namanya. Digabungin ya. Nah tinggal mengikuti aja. Yang di sebelah-sebelahnya. Sip. Kita buildnya pelan-pelan aja ya. Kok gak mau terlalu kita buru-buru. Karena rada sulit juga coy. Sambil build sambil ngomong gitu ya. Nah mari saatnya kita naikin tiang-tiangnya. Empat blok ke atas. Satu, dua, tiga, empat. Lalu mengikuti ya di sebelah-sebelahnya. Ayo betul. Satu, dua, tiga, empat. Tua, empat. Sebenernya rada rugi juga sih. Kita harus jatuh-jatuh kena damage coy. Nah untuk sebelah sini gak begitu kenalah. Oke nice. Berarti untuk di sebelah sini tiga blok ya. Nice. Seperti biasa biar bagus kita bakalan strip. Sip. Saatnya kita ganti kayu ya. Untuk dinding gue mau pake birch. Ternyata gue lupa bawa kayu birch. Gue udah ambil tiga stack disini. Kita bakal naikin aja. Ngikutin tingginya ya. Nah lalu ininya kita ngadepin kayak gini coy. Nah kurang lebihnya seperti ini. Yang di sebelah sini tinggal mengikuti aja ya. Nice. Nah. Kurang lebihnya seperti ini. Ini kan masih keliatan kurang bagus ya. Seperti biasa. Kita bakalan strip. Biar makin bagus coy. Nice. Ini udah mulai keliatan ya. Nah sekarang mari kita lanjutin lagi. Gue mau isi yang di dalamnya coy. Tadi kan dalamnya gue pake tanah. Sini gue mau isi spruce lock ya. Nah biar lebih bagus coy. Masa pake tanah ya. Aneh banget. Ini tinggal kita tarik aja. Aduh. Malesnya gini nih guni nih. Yang salah-salah ini nih harus dihancurin dulu. Kenapa? Kalau diisi lagi. Nah makalah. Sabar ya. Sabar aja. Semoga gue bisa kebeli PC. Biar lebih enak coy. Building-nya kalau pake PC ya. Oke. Nice. Sudah terisi dan BTW ya disini. Sapi-sapinya udah pada gede. Mari kita coba nih. Hidupkan. Oke. Bukan langsung ke. Eh gak langsung ke. Oh langsung coy. Oke nice. Kita bakalan coba hidupin semua. Lalu kita bakalan lihat. Apa yang gue dapat. Itu ya. Kayaknya sih lebih bagus dikumpulin dulu biar banyak. Nanti gak bisa udah banyak baru ya. Cuman gak apa-apa. Untuk sementara aja nih buat testing-testing. Ternyata kita harus rutin aja. Nggak sih makan setiap hari ya. Biar bisa bebet banyak nanti. Ini udah ada kuat juga nih. Oke mari kita coba lihat. Uh nice. Kita dapet daging sapi dan juga kulit. Tapi kenapa ada tanah juga ya. Ya biarnya aja lah. Bisa ada blok-blok random sih. Nah disini kita bakalan strip aja. BTW di luar ada seorang orang yang menggerinda. Ya pasti bakalan masuk. Biasa tambah-tambah back sound aja. Nah ini udah gue strip. Sekarang gue mau bikin. Yang namanya stairs. Dan juga spruce trapdoor. Gue bakalan bikin stairs sekitar 40. Lalu kita juga bakalan butuh banyak spruce trapdoor. 20 dulu kali ya cukup ya. Oke jadi gue mau nunggu orang itu berhenti dulu. Ngegerindanya ya. Nanti kita bakalan balik lagi coy. Hai mari kita lanjutkan. Karena sepertinya udah selesai tuh. Yang menggerinda-gerinda ya. Oke. Kita bakalan isi stairs-nya disini. Di step isinya. Gue mau kasih stairs. Aduh salah lagi. Gimana ya hara ada sulit nih. Sebenarnya gampang sih. Cuman gini doang. Tapi kayaknya gak bisa kalau lewat depan sini ya. Oke. Tinggal dikasih trapdoor. Lalu ini juga trapdoor. Atasnya juga sama. Pinggirnya juga. Bawahnya juga. Nah. Jadi seperti ini. Oke. Nice. Bagus ya. Tinggal mengikuti di sebelahnya coy. Nah. Kita bakalan copy. Naik lagi. Lalu. Ya sama sih kayak di sebelahnya ya. Nice. Tapi ini kayak kurang tinggi seharusnya penggunaannya di atas ya. Tapi gak apa-apa. Keren ya. Tinggal diisi yang tengah-tengah ini kaca nanti paling. Mari kita cek. Nice lah. Bagus ya. Masih pun. Rada aneh. Gimana gitu. Gak apa-apa. Kita isi kacanya. Kaca blok. Kacanya si trapdoor di bagian sebelah sininya. Ini apalah. Gak bisa kegeser. Nah. Kita isi full. Ditarik ya. Taruh lagi. One more disini sini. Sip. Mari kita coba lihat dari atas. Aduh. Naik turun-naik turun ya. Nah. Kita bakalan tes nih. Oke. Nice. Uh. Bagus banget ya. Jadi kayak slap. Tapi bukan slap gitu. Kita trap. Bukan sih. Nah. Tinggal yang di sebelah-sebelahnya mengikuti aja ya. Saatnya kita menuju ke step bagian atap. Pesin untuk atapnya. Seperti biasa. Kita bakalan bikin segitiga gitu. Ya namanya atap pasti rata-rata segitiga ya. Oke. Kita bakalan. Isi aja. Ini spurs lock. Cukup gak ya? Semoga cukup. Gak apa-apa. Kalau misalkan gak cukup. Kita bakalan ambil lagi. Oh yang lebih enaknya sih dari sana. Kita tarik kesini. Let's go. Nah. Tinggal kita tarik kayak gini. Et. Setelah dipencet. Tuh. Mengheran loh. Kita ini kayaknya ngelag gara-gara. Sapi atau gimana gitu. Edot mau. Nah. Kita bakalan coba strip. Ngancurin aja. Udah mulai kelihatan sampai naik ke atas ya. Nice banget. Gila. Keren banget. Sumpah. Gue seneng banget nih. Masih pun belum jadi. Gue merasakan aura-aura yang sangat keren gitu. Aura-aura gitu. Udah kayak paranormal aja. Nah. Untuk stairs-nya. Gue bakalan bikin. Stairs. Apa ya. Stairs maksudnya. Atap ya. Untuk bagian atapnya. Gue bakalan bikin seperti. Rumah-rumah medieval. Bada umumnya gitu cok. Jadi kemungkinan ini atapnya bakalan tinggi. Kan rencananya di bagian atapnya. Gue pengen bikin patung sapi gitu. Ya. Semoga aja bisa terwujud ya. Nah. Tinggal naikin aja sih. Kita kasih stairs gitu. Lalu. Apa plank. Kasih stairs lagi. Tinggal mengikuti ya. Sampai bertemu sisi sama sisinya. Sama yang on-on. Disini gue bikinnya bolak-balik. Biar. Beber simetris. Seperti biasa. Bermain-main kerap. Kalau tidak simetris itu. Sangat tidak enak. Oke. Tambah lagi. Nah. Ini udah mulai ketemu ya. Masih plank. Plank. Stairs. Stairs. Lalu stairs terbalik. Dan. Berarti sesuai ya. Rumah gue kan dengan stairs itu kesana. Jadi disini juga kita sama. Nice. Ya. Kurang lebihnya seperti ini. Tinggal copy yang disebelahnya. Lalu gue mau bikin yang gede dulu nih. Kayak gini mau dimenain. Jangan terbengkala ya. Nah. Kita strip. Strip lagi. Nice. Sip. Sudah kelar. Saatnya kita bikin yang gede nih. Bakalan merepot. Ini sama aja sih. Kurang lebihnya sekarang kayak gini. Tinggal kita bikin di sebelah sini. Gue taruh. Apa namanya. Atap lagi kayak gitu. Ya. Mari kita. Let's go. Kayak. Jadi kayaknya untuk episode kali ini. Sampai sini aja dulu. Jadi rencananya untuk atapnya. Gue ada kepikiran ide lain. Cuman. Dikan akan waktu gue. Sudah terlalu banyak. Gue harus kerja juga. Coba. Terus tulisan konten ya. Oke. Jadi. Nanti kita bakalan lanjutin lagi di offline record. Dan nanti kalian bakalan bisa lihat lah. Hasilnya di thumbnail ya. Oke. Jadi untuk episode kali ini. Sampai sini aja dulu. Terima kasih untuk kalian sudah. Bersihkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa balik. Sampai jumpa. Bye-bye. Bye. Sub indo by broth3rmax